Terima kasih banyak yang masih bersama kami di Arisan Kocok Terus Masing-masing tim udah dapet duit, udah dapet barang Tapi ada satu tim yang belum dapet hadiah atau barang, bawaan, bawa pulang Tidak akan saya biarkan, semua ibu-ibu harus menikmati barang-barang yang gaya Itu kita akan memberikan hadiah hiburan untuk tim Regen, silahkan liat Apaan tuh? Itu adalah satu set kunci ledeng, apaan sih nih? Pajaman, order sabun buat di kamar mandi Jadi sabun batang ibu-ibu gak penyok-penyok lagi Kalau holdernya udah kayak gini, sabun batang yang kecil, jangan ditumpuk sama yang baru ya bu Wajinya beda lagi Kalau bisa, kalau udah cakap begini tempatnya bu, jangan sampe sampo ada yang ditebalikin begitu ya bu Sama hati-hati ada penumpang gelap, sampo sasetan Ngegeletak Yuk kita akan masuk ke babak Grand Prix, kita akan recap poinnya dari babak pertama, babak kedua dan babak ketiga Tim Regen poinnya adalah 90 poin Tim Oki poinnya 90 poin Tim Perry poinnya 80 poin yang masuk Grand Prix Ini yang masuk Grand Prix timnya Regen dan timnya Oki Biasanya anggota-anggotanya yang maju sekarang saya minta kaptennya berdua maju Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bu, saya mohon maaf lagi bukan bu ya Mohon terus tunya bu ibu Tolong doain ya bu Mohon terus tunya Gile Gile sparing Mohon terus tunya ibu-ibu ya Mohon terus tunya ya Harganya ini Ini kalau salah saya disalahin 10 ibu-ibu Bukan juga 5 loh ini loh Biasanya kan anggota yang jawab Ini sekarang kita bebankan semua nasib ibu-ibu pada kapten-kapten Bahasanya juga ya bebankan Biasanya ibu-ibu terhenti di 10 juta Tapi kalau kapten-kaptennya saya optimis mudah-mudahan sampai 30 juta rupiah Mohon terus tunya Ada tiga pertanyaan masing-masing 10 juta rupiah Iya siapa te Kita tunjukin Tunjukin Karena dua-duanya kapten Gak boleh ada berhenti di 20 juta harus lanjut Asok bro lanjut Eh lu pertanyaan pertama aja dulu lanjut apa kagak kita Ya urusan nanti Oke Kalau bener-bener mereka bisa Silahkan bawa pulang ibu-ibu 10 orang bagi dua 30 juta rupiah Yeay Tapi diskusi hanya boleh berdua yang lain gak boleh bantu ya Pertanyaan pertama untuk 10 juta rupiah Pertanyaan dia ada-adain nih Ini pertanyaan sama dia gak ada diketikan gitu Silahkan banyak Gak ada udah Siapa penemu angin Cari tahu tuh Kita mengenal ada tes DNA atau tes DNA DNA adalah molekul yang mengandung instruksi atau informasi yang dibutuhkan makhluk hidup untuk berkembang hidup dan bereproduksi Instruksi atau informasi tersebut diturunkan dari orang tua ke anaknya Itulah alasan tes DNA bisa mengetahui hubungan biologis dua manusia Pertanyaannya Apakah kepanjangan dari DNA atau DNA A A A Deoxyribonucleotida Ar Arteris Deoxyribonucleotida Arteris Atau B Deoxyribonucleotida Acid Atau C Deoxyribonucleic Acid Atau D Atau D Deoxyribonucleotida Atau D 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 3 2 1 Itung lagi Itung lagi Itung lagi Saya itu mundur lagi Sehingga 5 4 3 2 1 2 3 Yoh Masih maling Gu опредinannya Kita sih Tadi kita berunding dan berfikir sangat keras ya C ya C C kita sempat ya C dikasih kesempatan kalau mau ganti sebelum selok menurut Bapak kira-kira Maksudnya Tantowi Yahya pernah ditanya begini gak ya Insyaallah C Bismillah Oke kita lock untuk 10 juta rupiah kepanjangan dari DNA adalah deoxiribu nukleic asid 10 juta rupiah gantian gantian ya Pak gantian ya udah selesai kapten peserta gantian sampai 30 juta kalau 30 juta nggak ketebak 30 juta nya ke kita inget ya uangnya buat ibu-ibu ya ah kita yang mikir berarti kita cuman dapet tegang banget sih ibu mah gira dapet ya betul-betul Coba lihat kalau kita nggak ada kalau ya padahal Mabe tuh gitu kalau saya mau bener itu katanya iya pertanyaan kedua untuk 20 juta rupiah dapat banyak sekali nama-nama negara di dunia dan dalam perkembangan sejarah ada beberapa negara yang pernah pernah ada dan berdaulat tapi kemudian bubar bukan karena gerimis tapi karena memang negaranya bubar aja masa sih ada soal begitu diantara negara-negara berikut saya akan menyebutkan 1 2 3 4 5 5 negara yang pertama Cekosloa cekosloak cekosloak ya yang kedua Estonia yang ketiga yugoslavia yang lain nggak boleh bantu ya bu yang keempat Andorra yang kelima Belarus diantara lima ini ada dua negara yang pernah ada dan sekarang sudah bubar saya kasih lagu kali ya biar agak berpikirnya lumayan gak usah ya lagu apa pak? lagu khawatir khawatir, khawatir jangan khawatir agak adir agak adir 5 4 3 2 1 jawabannya ini ada perdebatan ya gue berdua dia ya pukul aja dulu kalau biar di solusinya bukan pukul gue maunya Ceko jangan dikasih tau ntar kita jadi salah-salahin Ceko Slokok Akiak sama Yugoslavia tapi dia mikirnya belarusia tuh lu kemana-mana kebela-belaan lu belarusia tuh kalau ngasih dulu tergabung dari Uni Soviet makanya dia kemarin rang Ukraina sama itu dia sempat ikut berdampak ngeri ngeri ayo mas Bedu jawabannya mana mas Bedu mas Bedu mas Bedu mas Bedu mas Bedu gimana ya ya jawabannya belarus cekoslovakia satu saya sering nonton beberapa karya video iya udah jawab satu lagi Yugoslavia cekoslovakia dan Yugoslavia log ya log Bismillah udah 10 juta udah cukup lah bu ya Alhamdulillah ya iyalah bu udah cukup lah untuk 20 juta rupiah negara yang pernah ada dan sudah bubar Yugoslavia 1918 sampai 1992 Yugoslavia betul satu lagi negaranya adalah cekoslovakia 20 juta rupiah ruaa waaa waaaa 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 eh hee hee Hasil berdua, hasil berdua. Lu mah, lu mah bikin ganteng gua kalau begitu. Ini berdua, berdua, berdua. Mantap, 20 juta. Lu mah. 30 juta yuk. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 30 juta rupiah. Kita belum kasih keputusan. Belum ada keputusan, Pak. Kita nggak akan tanya. Saya bilang kalau kapten dua-duanya, kita akan lanjut sampai 30 juta rupiah. Izin ya. Ibu, izin ya. Doain ya, Bu. Doain ya. 30 juta yuk, 30 juta. Oke, semangat. Oke, bismillah. Untuk mendukung penyelenggara pemerintahan dan kepala negara, pembentukan kementerian sangat penting. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang bidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Terdapat menteri yang memimpin kementerian sekaligus pihak yang bertanggung jawab kepada presiden. Pertanyaannya. Siapa nama menteri luar negeri pertama di Indonesia? Nggak dibantu gitu, Sur. Misalnya, Sur. Kayak inisial gitu. Sering dipanggil oleh presiden Republik Indonesia. Iya, dia memang perangkat presiden, menteri. Kita sebut nama bapak kita, bapak orang aja apa gimana? Ada fotonya waktu itu gue sempat ngeliat. Ada foto yang tiga orang. Raden Amat Subajo. Raden Amat. Raden Amat. Pake Raden. Bukan, bukan. Muka lu selit, cik. Udah liat duru. Ada fotonya tuh ganteng-ganteng bertiga. Antara Amat Subajo, Amat. Amat Subajo. Silahkan jawabannya. Udah, itu aja, Kak. Bismillah. Jawab aja. Raden. Amat ya? Amat. Amat Subagio. 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 Raden. Amat. Subajo. Subarjo. Raden. Amat Subarjo. Raden Amat Subarjo. Oke ya. Maaf ya, Ibu-Ibu. Kok gue lo leparkan gue? Kok gue? Gue males gue main lah. Males gue main. Untuk 30 juta rupiah. Gak udah dikirma begitu orangnya. Kurang. Kan Kak Oki waktu itu juga denger di radio pas proklamasi. Duduk. Males ya. Gira-gira begini aja ditukar Oki tuh. Yuk kita lock ya. Oke. Pengen cepet-cepet deh hari ini. Untuk 30 juta rupiah. Jawabannya adalah. Beliau bernama. Raden. Amat Subarjo. Joryo. Sudir. 30. Juta rupiah. selamat 30 rupiah siapa tau anda selanjutnya yang bisa jadi ibu-ibu seberuntung ini daftar di arisan on score 307 saya hasilnya pamit sampai ketemu lagi di arisan kocok terus bye selamat menikmati